Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bung Kulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Tunjangan sertifikasi 3 guru di SD Negeri 38 Seluma masih ditunda oleh Dinas Pendidikan. Penundaan dilakukan karena diberikan sanksi kepada guru yang jarang melaksanakan kegiatan pelajar mengajar. Dinas Pendidikan Kebupatan Seluma masih memberikan sanksi berupa penundaan pembayaran tunjangan sertifikasi terhadap 3 orang guru di SD Negeri 38 Desa Kayu Elang, Kecamatan Semidang, Alas. Pemberian sanksi itu pasca guru didemo oleh wali murid, yang menyatakan guru jarang datang ke sekolah dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kepala Dinas Pendidikan Seluma, Supratman, mengatakan tunjangan sertifikasi tidak akan diberikan sampai guru yang bersangkutan kembali rajin dalam menjalankan tugasnya. Pengawas terus diturunkan untuk mengawasi kinerja guru yang jarang datang ke sekolah. Kita evaluasi dulu kalau mereka sudah rajin, yang sering ke sana itu kan pengawas. Sekarang ini diberikan sekarang. Kalau kata pengawasan sesudara ini, kita bahas, ya kan kita bayarkan. Tidak hanya untuk SD Negeri 38, seluruh guru di Seluma, khususnya di wilayah terpencil, diminta disiplin untuk datang ke sekolah dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar. Hal ini dilakukan agar proses pendidikan tidak terganggu. Tim Liputan, TVRI Bengkulu melaporkan.